Selamat datang di Dunia Novel. Kultifator Junior mari kita lanjutkan kultifasi berikutnya di Marshall God Asura Vol. 10 Episode 6.112 Zao Laoba yang kuat. Saya melihat Zao Laoba melangkah maju sedikit. Saat berikutnya, dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di area lain. Dan ketika dia berbalik dan melihat ke belakang, dia melihat sesosok tubuh terbang dengan cepat dari kejauhan. Itu adalah Pak Tua Song. Saat Pak Tua Song lewat, dia sering berbalik melihat ke belakang, takut Pak Tua Zao akan mengejarnya. Faktanya, dia sudah melepaskan kekuatan induksinya. Biasanya, tidak perlu melihat ke belakang, dan jangkauan area kekuatan induksinya juga cukup besar. Tapi dia takut, dia gelisah, dan dia tidak yakin. Itu sebabnya jadi seperti ini. Dia menyesalinya sekarang. Mereka sebelumnya takut pada Chu Feng dan yang lainnya, namun setelah melihat isi tingkat kedua di puncak gunung Tongtian dan memahami cara melarikan diri, mereka dengan paksa membawa keduanya menjauh dari puncak gunung Tongtian. Faktanya, dia sendiri belum bisa memahami sepenuhnya formasi kepergian. Akibatnya, dia hanya bisa melarikan diri di dunia luar angkasa sekarang dan sangat pasif. Hal ini disebabkan oleh kecerobohan. Itu karena dia terlalu percaya diri dengan kekuatannya sendiri sehingga dia menderita kerugian yang begitu besar. Sebaliknya, Chu Feng tahu bahwa situasinya tidak baik, jadi dia mengambil kartu truf lebih awal dan langsung melarikan diri. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menyesalinya. Saya jelas bertindak sangat hati-hati sebelumnya, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menderita kerugian besar hari ini. Siapa sebenarnya yang mengenal kepala istana dari Istana Suci Pedang Surgawi? Neneknya benar-benar tidak beruntung, begitu banyak orang yang masuk, tapi hanya ada tiga orang di tempat ini. Kenapa aku bertemu bintang yang begitu jahat? Pak Tua Song sangat tidak senang. Ketika dia bertemu Chu Feng, dia pikir dia sangat beruntung. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia sangat tidak beruntung. Tapi ketika dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke depan, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat pucat. Dia melihat Zhao Lauba berdiri di cakrawala di kejauhan dengan ekspresi tersenyum jelas menunggunya. Tapi Zhao Lauba berada dalam posisi yang jelas berada dalam jangkauan peninderaannya. Tapi kecuali dia bisa melihatnya dengan mata telanjang, indranya tidak akan menyadarinya sama sekali. Melihat ada yang tidak beres, Pak Tua Song berbalik dan mengubah arah. Tapi saat dia mengubah arah, Zhao Lauba muncul di depannya lagi dan jaraknya masih jauh. Dia menoleh dan melihat ke lokasi di mana Zhao Lauba berada sebelumnya dan menemukan bahwa itu kosong. Perubahan sesaat ini membuat Pak Tua Song berkeringat deras dan panik. Dia hampir yakin bahwa Zhao Lauba lebih kuat darinya. Dalam situasi ini, tidak ada cara untuk melarikan diri. Jadi Pak Tua Song menyentuh taskiankun dengan telapak tangannya dan pedang ajaib muncul di tangannya. Memegang pedang panjang di tangannya, momentum agung menyapu seluruh dunia seperti badai. Bahkan batu yang sangat padat di sini menunjukkan retakan karena kekuatannya. Postur itu, tidak ada orang lain selain saya seperti dewa dan iblis yang datang ke dunia seolah-olah dia tidak terkalahkan di dunia. Tapi Pak Tua Song tidak mengambil tindakan. Sebaliknya, dia menatap Zhao Lauba di kejauhan. Kepanikan di wajahnya disembunyikan olehnya. Aku bahkan tidak bisa terjebak di Istana Pedang Surgawi. Apa menurutmu bisa? Sudah ku bilang, Tuan Song bukanlah orang yang bisa ditindas. Bahkan jika aku kalah darimu hari ini, aku tidak akan pernah memudahkanmu, pikirkan sendiri. Kami tidak memiliki keluhan sebelumnya, tetapi hanya karena kecurigaan Anda, apakah kami harus bertarung sampai mati? Apakah ini sepadan? Ikannya akan mati dan jaringnya akan putus, dan itu terserah padamu. Namun, begitu Pak Tua Song selesai berbicara, suara Zhao Tua juga terdengar, tapi bukan dari kejauhan, tapi di telinganya. Zhao Lauba telah tiba di sisi Pak Tua Song. Melihat ini, Pak Tua Song berbalik dan menikamnya dengan pedang ajaib di tangannya. Tapi Zhao Lauba tidak mengelak atau menghindar, malah dia mengulurkan tangannya yang besar, yang jauh lebih besar dari cakar beruang, dan benar-benar meraih pedang ajaib Pak Tua Song. Dengan cengkeraman ini, wajah Pak Tua Song menjadi sangat pucat, dan ilusi terakhirnya hancur. Itu senjata ajaib. Namun, telapak tangan Zhao Lauba tidak memiliki perlindungan apapun, dan dia bahkan tidak menambahkan kekuatan apapun. Dengan tubuh fisiknya, tidak hanya dia tidak terluka, tetapi pedang senjata ajaib yang dia cubit berdengung, seolah-olah pedang senjata ajaib itu tidak sekeras itu. Sebagai telapak tangannya, Pak Tua Song segera melepaskan tangan yang memegang pedang ajaib itu, tapi dia tidak lari lagi, malah dia mundur selangkah dan memberi hormat. Tuan, sayalah yang berhati beruang dan keberanian macan tutul, dan berani memendam niat jahat terhadap Anda, tapi Tuan, Anda juga seorang ahli bela diri. Yang lemah dan yang kuat adalah aturan besi dunia seni bela diri. Ini sudah berlaku sejak zaman kuno. Jika aku tahu bahwa Tuanmu sangat terlatih, aku tidak akan berani bahkan jika kamu memberiku seratus keberanian, jadi, bukannya aku tidak menghormatimu, hanya saja kamu sengaja menyembunyikannya, dan aku tidak bisa melihat dengan jelas, melihat bahwa dia bukan tandingan musuh. Pak Tua Song menyerah begitu saja dan menolak menyembunyikan niatnya sebelumnya. Song Xianji, apa sebenarnya yang ada di danau itu? Itu adalah monster di alam dewa. Itu di atas dewa tingkat pertama. Itu jauh lebih berbahaya daripada monster kelelawar, dan jumlah mereka mungkin tidak kurang dari monster kelelawar, kata Pak Tua Song. Shao Lauba tidak berkata apa-apa lagi, tapi meraih bahu Pak Tua Song dan pergi dari sini. Dalam sekejap, Shao Lauba membawa Pak Tua Song ke puncak danau, dan tanpa ragu-ragu, dia membawa Pak Tua Song langsung ke kedalaman danau. Pak, jangan ambil resiko ini. Mungkin ada jalan keluar lain, Pak Tua Song panik. Meskipun dia memasuki danau menggunakan jimat, dia merasakan teror monster jauh di dalam danau. Tapi Shao Lauba sangat cepat dan segera mencapai bagian terdalam danau, dan gerbang formasi samar-samar muncul di bawah. Melihat gerbang penghalang, mata Pak Tua Song berbinar dan dia menghela nafas lega. Jelas sekali itu adalah gerbang pesona yang meninggalkan tempat ini, dan itu adalah gerbang formasi yang bisa masuk ke dalam. Dan dengan kecepatan Shao Lauba, saya khawatir monster-monster itu akan menemukan Shao Lauba sekarang, tetapi semuanya sudah terlambat dan mereka tidak akan bisa menghentikannya. Yang tampaknya mengejutkan Pak Tua Song adalah ketika Shao Lauba melihat gerbang formasi, dia tidak melanjutkan menyelam, tetapi berhenti. Tuan, jangan berhenti, Pak Tua Song panik. Tapi Shao Lauba tersenyum tipis dan mengabaikannya. Hualalala, tiba-tiba, kedalaman danau mulai mendidih. Nafas teror segera melanda. Melihat sekeliling, mata merah darah yang tak terhitung jumlahnya muncul ke segala arah. Jumlahnya sangat menakutkan dan aura masing-masing lebih unggul dari Pak Tua Song. Rupanya mereka dikelilingi monster di dalam danau. Tapi seluruh tubuh Shao Lauba diterangi dengan cahaya, memancarkan cahaya seperti besok lagi. Saat berikutnya, cahaya terbang seperti pisau. Segera setelah itu, semua mata merah darah di danau menghilang. Juga menghilang pada saat yang sama adalah aura menakutkan. Jelas sekali, semua monster mengerikan itu dimusnahkan oleh Shao Lauba. Pada saat ini, Pak Tua Song memperhatikan ada tanda di dahi Shao Lauba. Melihat tandanya, Pak Tua Song tiba-tiba menyadari bahwa dia tahu siapa orang di depannya. Justru karena dia mengetahui identitas pihak lain, dia sangat ketakutan hingga matanya jauh lebih besar dari biasanya, dan dia berlutut lagi. Aku sangat buta sehingga aku tidak tahu. Wow, namun, sebelum Pak Tua Song dapat mengucapkan kata-kata selanjutnya, Shao Lauba mengulurkan dua jari dan mencubit leher Pak Tua Song. Jangan sebutkan namaku, kamu tidak pantas mendapatkannya. Setelah mengatakan ini, terdengar bunyi klik dan leher Pak Tua Song terpelintir, dan darah Pak Tua Song terus mengalir. Tapi dia belum mati, dan Shao Lauba sepertinya belum berencana membunuhnya. Dan cerita pun berakhir sampai jumpa di cerita berikutnya dari Marshall God Asura, di dunia novel.